Loncarnya TKP, siap, 86 Ada beberapa titik di Ibo Kota yang memang sangat rawan pelanggarannya, terutama di Jalan Tugu Proklamasi Jakarta Pusat. Boleh enggak lewat sini? Bapak dari mana mau ke mana, Pak? Dari mana mau ke mana? Ada sering lewat sini, Pak. Ada sering lewat sini. Baru ini ketahuan ya sama kita. Emang boleh, Pak, lewat sini, Pak? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Yang Bapak tahu enggak boleh ya kenapa? Satu arah. Selanjutnya masih Bapak lakuin. Saya ikutin orang. Ikutin orang. Tadi jelas-jelas Bapak sendirian ke sini, yang paling depan. Ya, ada yang mau. Kalau orang salah, Bapak ikut-ikutan salah. Sangat disayangkan, kebanyakan pengendara ini sebenarnya sudah mengetahui kalau itu melanggar. Namun, mereka masih tetap saja nekat. Lalu lagi, Pak. Pada punya keluarga, kan? Ini kan lawan arus. Kalau misalkan ada kendaraan di sana, Bapak kan apa-apa, keluarga Bapak ini masuk ke rumah. Apa juga, Pak? Apa? Ini kerjaan, kan? Bagi dari kerjaan Bapak. Terus mengutamakan keselamatan Bapak. Selain berbincang dengan Bapak tersebut, kemudian kami juga menanyakan kepada penumpangnya, kenapa masih saja melakukan lawan arus. Ya, saya tahu. Saya sudah bilang. Oh, sudah. Sudah, tidak apa-apa, Bu. Sudah, tidak apa-apa, Bu. Dia ingetin, bukan? Sudah, tidak, tidak. Sudah, tidak, tidak. Sudah, tidak, tidak. Sudah, tidak, tidak, tidak. Tidak lama kemudian, kami kembali menemukan beberapa pengendara motor yang masih lawan arus. Ketika mereka melawan arus, tentunya banyak dampak yang terjadi. Salah satunya mengganggu arus lalu lintas dan juga sangat berbahaya bagi diri mereka maupun pengguna jalan lainnya. Bapak mau kemana, Pak? Ke S-68. Sini ada, Pak? Ada. Bapak biasa lewat sini, Pak? Saya mau kasih pengajian biasa. Bukan sekali saja lewat sini, ya? Gak apa? Beberapa kali lewat sini? Iya. Dari situ, dari arah sana? Biasanya di sini, saya, 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 apa, saya dorong. Iya. Iya, boleh, Pak? Gak boleh. Kenapa masih dilakukan? Ya, karena buru-buru, karena sudah maghrib, Pak. Kalau misalkan ada apa-apa? Iya, saya tahu. Sekali sama keluarga Bapak. Bapak mau ke tempat pengajian, jadi terhalang sama-sama. Mungkin lawan arus ini sudah menjadi kebiasaan beberapa pengendara. Namun, kebiasaan ini juga tidak boleh terus dilakukan karena sangat membahayakan diri pengendara tersebut. Jadi, gak apa-apa juga di lewat sini, Pak. Biasanya harus di lewat sini. Kenapa? Biasanya harus di lewat. Biasanya di ketinggalan, Pak? Saya bilang, saya mau ngajar, Pak, biasa. Biasanya, Pak. Gak boleh, Pak. Biasanya, kan, tidak tahu. Biasanya dikasih, saya cuek saja. Biasanya, saya dorong di sini. Tapi, kalau misalkan, kamu boleh, Pak. Tidak hanya kendaraan roda dua, bahkan ada juga kendaraan roda empat yang berani untuk melawan arus. Boleh lewat sini? Iya. Boleh lewat sini. Macam sekali sana, Pak. Tapi, Pak, tahu kan peraturannya? Dia tahu peraturannya. Kenapa? Gak boleh lah. Gak boleh lah. Iya. Karena lawan arus, kan? Iya. Kalau ada kendaraan dari arah sana. Ketika kami tertibkan, pengemudi ini sempat tidak terima. Namun, inilah konsekuensinya. Ketika melanggar, ya harus tetap kita tertibkan. Kalau misalnya, nih, Bapak dari arah sana, terus ada kendaraan dari arah sini. Bapak harus terganggu, nggak? Karena merasa ini jalan Bapak. Iya, saya ngerti, saya salah. Iya, maksudnya, Pak. Bapak juga harus selalu bawa tamu, ya? Ngeri, ngeri, saya salah. Apalagi bawa tamu. Ini tangan-tangannya di sini. Bapak udah sering lewat sini, Pak. Melihat masih banyaknya pelanggaran lawan arus seperti ini, diharapkan masyarakat bisa lebih sadar untuk merubah kebiasaan tersebut. Ketika pengendara sudah terbiasa melakukan lawan arus, berarti itu sama saja tidak memperhatikan keselamatannya dan membahayakan dirinya maupun orang lain. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Di bekasnya di jangka dulu. Foto-foto. Ini ada pong kan? Oh, ada pong segalanya. Udah langsung digadah aja kan ini, Pak. Ini pongnya sepuluh-puluhan ya? Iya. Oh, Pak. Ini ada yang depan. Kalau tinggal tujukan, tujukan ini. Mana pongnya ini? Tampung, ada yang depan. Tuh, sang uranya. Tuh, dari rumah yang itu tadi. Loncar di TKP. Siap, 86.